Intro Bersih-bersih, gak bocah Yes, udah aman Eh, Viva sih Good morning, selamat pagi Topik kuning menarik hati Itu bisa sama ya, lo ini Gimana, how's your day? Gimana kabarnya, Viva? Baik Katanya lagi pandet banget tuh, dimanggilan Tadi perjalanan gimana lancar? Wah, tadi macet, Kak Macet banget, aku nunggunya sampe capek Kak Bagas tuh kemarin tuh weekend Biasa lumayan ada beberapa kerjaan MC Capek sebenernya, tapi begitu inget Wah, ini kita harus tapping ngebocah Kak Bagas happy banget, karena bakal ketemu sama Viva Bakal ketemu sama bocah-bocah yang sangat berbakat Iya nih, berprestasi, wah keren Kangen banget ya ngobrol sama mereka Iya nih, udah kangen banget Tidak lama ya, Kak Karena selalu tuh obrolannya tuh kayak bisa bikin Ini ya, bocah-bocah lain tuh jadi terinspirasi gitu Semangat lagi Ikutan semangat lagi Sama seperti bintang tamu kita yang mau kita ajakin omroh Iya nih, kita udah bersih-bersih nih, Kak Ada rapi-rapi Bintang tamu kita mana nih? Sebentar, ini sudah ada Halo Sebentar, sebentar Halo, Kak Bagas Ini udah ada beberapa piala Viva juga udah bawa sertifikat So, udah jam berapa sih? Kok bintang rabu kita belum dateng ya? Kak Bagas Hai hai Oh ini dia Hai Rafa, apa kabar? Makasih ya udah dateng ke podcast kita Makasih banget loh Ini dia bintang tamu kita Ada Rafa Juliano Alva Rizky Thank you for coming Yang pasti kita mau menyapa dulu nih Sobat-sobat ngebocah yang lagi nonton podcast kita Halo semuanya Ketemu lagi bareng kita berdua Ada Kak Bagas Dan Viva Pastinya kita ketemu di Ngebocah Ngobrol dan dolanan bareng Bocah-bocah Dan hari ini bintang tamu kita ada Rafa Rafa boleh disapa dulu Sobat ngebocah yang lagi nonton podcast kita Halo Sobat ngebocah Kenal ini bintang Namaku Rafa Umurku 11 tahun Aku berasal dari Keluan Progo Rafa sekolah di mana? Kelas berapa? Rafa sekolah di SDIT Muadz Bin Jabal Keluan Progo di Triharjo Kelas 5 nih Dan aku kelas 4 Oh Oke 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 Rafa nanti kita ngobrol-ngobrol ya Tentang kegiatan Tentang prestasi Tapi kayaknya kita mau nge-game dulu ya Ayo Kak Kita apa ya Asik ya Opposite aja ya Boleh boleh Kita main game Opposite ya Opposite itu lawan kata Atau kebalikan Jadi nanti kalau Kak Bagas bilang Kedip mata gitu Itu artinya melek Terus kalau misalnya Geleng kanan Nanti geleng kiri Gitu ya Sudah siap? Sampai mulai ya Kedip mata Buka mata Geleng kanan Geleng kiri Angguk depan Masih oke nih konsentrasinya Tengok kanan Tengok kiri Angguk depan Tengok kiri Tengok kiri Tengok kiri Hilmi Yunan Hilmi ya Betul ya Judulnya apa tuh? Judulnya kalau single pertama Di rumah aja Karena Pas itu 2019 Waktu pas COVID Pandemi ya Itu nyertain tentang Di rumah aja itu gimana gitu ya Sebelum kita cerita Ke single mungkin kita boleh Dispill Beberapa prestasi Dari Rafa Ada apa aja nih Rafa Yang jualan satu dulu deh Rafa Ini apa nih Itu lomba nyanyi Lomba nyanyi Ini dia Panburst Melodic Panburst tuh bukannya lagu lama ya? Nggak? Iya Waktu itu kamu nyanyi lagu lama Lagunya Panburst Serius? Padahal baru kelas 4 SD loh Kamu dihasilkan siapa tuh? Nggak itu waktu kelas 3 Waktu kelas 3 Ingat gak lagu apa dulu? Juara satu pula Udah lupa Udah lupa? Tapi lagu lama ya Juara satu ya Terus yang ini satu lagi Kalau satu lagi itu di Itu Lomba menyanyi juga Lomba menyanyi Binggai kreatif Oke Sebenernya kalau Rafa ini tuh lebih Sukanya apa sih hobinya Atau prestasinya lebih banyak di apa? Karena tadi nyanyi Acting Hobi renang juga Apa tuh? Yang paling ditekuni gitu Yang main disukai Kalau paling yang disukai Nyanyi Kenapa tuh? Kenapa harus nyanyi? Kenapa kan ada acting? Karena kalau nyanyi tuh bisa Nafasnya bisa teratur Sama bisa mengatur nafas Lebih baik Itu kamu belajarnya les? Atau belajar sendiri? Iya les Tapi kadang Kalau ada lomba gitu les Ngomong-ngomong Nyanyinya tuh nyanyi Bahasa Jawa Atau nyanyi Lagu-lagu pop Atau bahasa Inggris? Jawa Indonesia Wow Jawa sama Indonesia Nanti kita coba ya Penasaran ya Kita tuh paling Seneng dengeri lagu Jawa Lagu-lagu tradisional gitu Rafa coba dong Boleh nyanyi sedikit lagu Jawa Yang kamu tahu apa Reknya aja boleh Lihat ke kamera Aduh romo ibu Ngapuran anakku Yang ono salah Leng lupotku Tak rumang sani Aku duen itu so Nganti saiki Isih Kroso neng dodo Yeay Kurang-kurang-kurang Belum Rafa Belum Rafa 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 nya gimana tuh? Lupa Soalnya Udah nyanyi di tahun 2020 2021 Menteritakan seorang Anak yang Durhaka sama iblunya Itu gak boleh ya Harus minta maaf ya Karena kita harus Mayangi orang tua Ngomong-ngomong Rafa Darah seni ini Mengalir dari siapa? Apakah ada juga Mama papa mungkin Suka acting Suka nyanyi Dari mama Mama suka apa? Mama suka nyanyi Sama menari Oh Menari Kamu juga bisa menari? Bisa Nari apa? Jawa? Iya nyari Jawa Butoh Oh Coba dong Butoh itu kan berarti Sosoknya besar Sama kayak kamu Terus Doyan makan Suka makan gak? Nggak Makan favoritnya nih Mending nih Oh duduk aja Makan favorit apa tuh Ditanya Kak Viva Kalau makan favorit Mee Oh iya sama Ya udah Siap jadi Butoh Ajarin kita jadi Butoh ya Oke Gimana tuh tarian Butoh Butoh cakil Kalau jadi Butoh besar tuh Kayak matanya bisa Melai gini Lebar gitu Terus tangannya harus Gini Gini Oke Gini terus gini Oke Coba Ini dia Rafa Yang akan menjadi Butoh Yang besar Silahkan Rafa Hahaha Sopo waniraku Wongnya tak belasah Hahaha 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 Kayak gitu Weh Tak belasah tuh diapain Itu apa? Belasah tuh dimakan Kalau gak di Injek Oh Keren loh Ada yang bisa Jadi Butoh juga Adik-adik Oke Geguritan katanya juga bisa Iya Geguritan puisi Jawa Geguritan itu adalah puisi Jawa Kalau puisi itu kan penuh penghayatan Bertutur Pakai rasa Pakai tangannya Dimainkan gitu Kalau geguritan sama gak sih Gayanya gitu juga Sama cuman Bahasa Jawa Kita pengen denger Coba dong Uke Sukihati Yeay Itu geguritan puisi Jawa Tapi bagus ya maknanya ya Seorang anak kecil Yang pengen kaya Tapi kaya hati Dan kaya Kaya menolong gitu Suka menolong Suka menolong Kamu belajar kayak gitu dari kapan tuh? Dari umur Kalau gak salah kelas 2 Oh kelas 2 Itu berapa lama kamu pelajarin itu? Belajarnya masih apa? Belajarnya sama mama juga Mama yang ngajarin geguritan juga? Dan nari Soalnya mama tuh Terlibat dalam Seni Seni gitu ya Oke Rafa Boleh diceritain Kegiatan Kalau luang tuh ngapain aja? Karena kan tadi Suka berenang Terus nyanyi Guguritan Nyanyi Terus juga acting Ya kalau lagi gak ngapa-ngapain itu kan Biasanya Ngapain apa aja? Aku kalau lagi gak ngapa-ngapain Ya Nonton video gitu Terus nonton TV Santai aja ya Kalau gak main game Dikit Oke Kalau untuk Shooting film Apa aja? Acting? Kalau shooting film itu Ada banyak Dari Dari aku kelas 1 Sekarang udah kelas 4 ya? Iya Kalau kelas 1 dulu tuh Shootingnya sama Javri Nicole Wih Javri Nicole Kamu ketemu kembaranya Kak Bagas? Gak Langsung proses Film apa waktu Maka Javri Nicole? Film Simple 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 Simon Layar lebar Jadi apa tuh kamu disitu? Udah tayang ya? Belum Gak tau Tayangnya kapan Belum ditayang Kita tunggu nanti Kalau aku jadi Anak Anak yang ikut ibunya Ziarah ke makamnya Kan lagi kayak Mainan apa gitu Terus Pembersihnya itu Jeffrey Nicole Jadi Seolah-olah mainanku itu Diambil sama dia Terus Aku takut nih Terus aku lari ke ibuku Mainannya dibalikin lagi Oh jadi Satu frame ya Sama Kak Jeffrey Nicole Wih Luar biasa Waktu itu shootingnya tuh Jam 12 malam Wih Dimana tuh? Di Semarang Oke Kalau untuk acting nih Coba Belajarnya dimana Dan Apa nih yang seru di acting Acting sebagai apa? Kalau acting itu Paling seru itu Bagian marah Marah? Kamu suka marah-marah Berdi? Kadang Soalnya kalau kakak Lagi moodnya Gak bagus Terpancing emosinya Kalau yang ajarin acting Siapa? Mama juga Wah Mamanya luar biasa Ada les gitu Oh ada Kalau les di ocik Oh ocik Oke Coba kalau acting marah Gimana? Gimana ini? Itu indor Contohnya ya Contoh Kakak Kamu tuh ngapain? Udah tata-tata loh Kok dibalikin lagi? Kok jadwal aku juga dibuang? Kan jadwal sekolah aku Marahnya masih marah baik ya Marah baik nih Kalau gak bagus Adik Mainnya miseng Canda Terus ngomong-ngomong ya Rafa Kita mau tanya juga nih Katanya Pernah Punya single ya Tadi yang kita udah bahas dikit ya Diceritakan sama kak Yunan Helmi Iya bener Judulnya di rumah aja ya? Iya Pas pandemi Gimana tuh ceritanya? Lagunya tentang apa? Lagunya tuh tentang Aku kan mau main ke rumah temen Terus aku gak dibolehin sama mama gitu Karena lagi pandemi Aku disuruh Tetap semangat Mainnya di rumah aja gitu Oh Ingat gak lagu itu? Gimana? Restnya aja deh Oh restnya Ayolah kawan di rumah aja Sampai virus corona menghilang Ayolah kawan di rumah aja Doa terbaik untuk kita Oh iya deh Itu dulu Kalau sekarang udah boleh Main di luar rumah ya Boleh main ke rumah Betul Terus kalau penyanyi favorit Siapa sih Rafa? Idolanya siapa nih? Idolanya KJ Freenico Kalau itu kan di bidang acting Kalau yang menyanyi Kalau menyanyi Noah Oh grup Noah ya Grup Noah Oke 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 Lagu favorit kamu apa nih? Kalau lagu favorit aku Laskar Pelangi Oh Laskar Pelangi Kenapa kamu bisa suka itu? Kan masih banyak lagu-lagu nih Soalnya Laskar Pelangi itu Tentang menceritakan Masa kecil kita Terus Apa itulah banyak Mimpi-mimpi yang harus Diraih Cita-cita Kalau Rafa Membagi waktu Antara kesibukan kamu Yang segudang Dengan tetap berprestasi Di sekolah Bisa belajar gitu Gimana Membagi waktunya? Kalau aku sih Kalau ada acara itu Nomor satu Sekolah itu Nomor dua Soalnya Kalau ada acara gitu Sekolah izin dulu Tapi tetap sekolah nomor satu dong Sekolah izin Terus nanti Habis pulang Acara itu WA Tadi pelajarannya apa Terus PRnya apa Dikerjain Habis pulang Oh luar biasa Tetap sekolah nomor satu Karena kan tadi Rafa juga habis Mungkin lagi ada event Di jam yang sama Bisa izin Tapi habis itu Nggak lupa Nanya tugasnya apa Gitu-gitu ya Support mama sama papa Gimana sih? Entah kegiatan kamu yang banyak itu Kalau support mama sama papa sih Ya gini aja Rafa kamu tetap latihan Soalnya besok Ada lomba Atau ada pentas gitu Dalam waktu dekat Dalam waktu dekat Kalau lomba apa nih Pak? Kalau Acara apa gitu? Kalau besok itu Lomba di Purwarjo Apa tuh? Lomba Vokal Oh lomba Vokal Terus ini Kak Bagas baca CV-nya Rafa Ada modeling juga Yang kita belum bahas ya Ini Bisa model juga Terus bisa Foto pose sebagai Seorang model Kita kasih tantangan Gimana? Kalau model Mungkin mau berdiri nggak? Pose-nya gimana? Pose-nya gimana? Pose-nya tuh Kadang gini Kalau gini Gini Oh gini Coba gini Coba ajarin Kita ke kameranya Oke ini pose apa nih Biasanya kalau kayak gini? Kalau gini tuh pose kayak Aku keren gitu Oke Oke Satu, dua, tiga Aku keren Terus apa lagi pose-nya? Pose-nya kalau gini Kalau lagi Sombong gitu pose-nya Oke Gimana? Pose-nya Oh, fierce Coba nanti Lagi 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 Terus Lagi nih Terus Yang fun gitu Yang ceria Yang ceria Gimana? Ceria gini Oh 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 Jadi dia harus dibuka lebar Kalau yang model Belajarnya di mana? Kalau model itu dulu Belajarnya pas di Jogja-Jogja Yang agak disana itu Malioboro Sekitar Malioboro Kamu dari kapan tuh model gitu? Kalau model itu aku dari umur Tiga tahun Tiga tahun Berarti duruan model ya Didepan Bener Model fashion show Kalau udah gede Nanti harapannya pengen apa? Karena nyanyi bisa Model bisa Berenang juga Pengen jadi apa sih Kedepannya nanti? Kalau cita-cita aku tuh Mas Sinis Oh jadi Mas Sinis? Iya Suka naik kereta api? Iya Semoga nanti bisa terwujud ya Rafa ya Amin Amin Suka gak tentang kereta api Kereta api gitu? Punya banyak mainan-mainannya Oh ii keren Seru ya Ternyata Pengennya jadi Mas Sinis Bisa nyanyi Mas Sinisnya nanti Kok bisa sih jadi Mas Sinis? Iya Kenapa mau jadi Mas Sinis? Soalnya kalau Mas Sinis itu Itu kan apa? Keretanya jalan terus ke kota Dari ke kota ke kota lain Bener Bener Kamu pengen sekalian Kayak nikmatin perjalanan ke kota lain Pengalaman gitu Oke good Semoga bisa terwujud ya Rafa sekarang kita mau ke Rapid Question Nanti Kak Bagas sama Kak Viva Mau nyebutin beberapa pernyataan Rafa pilih aja yang cepat Jawabannya ya Cepat ya Kita langsung aja ya Oke Tah lo apa tempe? Tempe Sarapan bubur atau soto? Soto Pilih nyanyi apa model? Nyanyi Pilih juara sekolah atau banyak job? Juara sekolah Pengen tinggal di kota deket mal Atau tinggal di desa yang tenang Dan penuh dengan pemandangan indah? Desa dan tenang Oh Kak Bagas Pilih yang deket emol Kalau deket mal kan Soalnya itu banyak orang lewat Montor-montor Wah seru banget nih Si cerdas Rafa Udah kita ajakin ngobrol-ngobrol ya Tapi nanti terakhir Mau nyanyi katanya yang full ya Nyanyi lagu apa sih? Laskar Pelangi Lagi favoritnya nih Lagu favorit tadi Semangat dalam meraih cita-cita Sama seperti lagi mau dinyanyain nanti ya Terima kasih Rafa Sukses terus Dan semoga kita bisa ketemu-temu lagi ya Oke sobat ngebocah Nggak kerasa Sudah semakin mendekati akhir perjumpaan kita Tapi tenang aja Karena masih akan ditutup oleh penampilan dari Rafa Yang pasti Jangan kemana-mana Kita akan ketemu di Kesempatan-kesempatan Dan episode yang akan datang KBGS pamit Viva juga pamit Ini dia Rafa Mimpi adalah kunci untuk kita Menahlukan dunia Berlarilah tanpa lelah Sampai engkau meraihnya Laskar pelangi Takkan terikat waktu Bebaskan mimpimu di angkasa Warnai bintang di jiwa Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah surga Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Hoho Selamanya Selamat menikmati